Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Biarrohmadi gaya Arrohamarrohimin Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 10 Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Submateri Nikmatnya Bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmatnya Sedangkan mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya Bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita Bersyukur tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah saja Tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan adalah benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa if ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum La'azidannakum wa la'in kafartum inna'adzabilashadid Yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Atau kufur Maka pasti azabku sangat berat Quran surat Ibrahim ayat 7 Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Subhanakum wa umma Wa bihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta Astagfirullah wa atukul ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton